Gudang penyimpanan material listrik PLN sektor Tanjung Karang Mataram terbakar. Kebaran api membakar habis seluruh material listrik berupa kabel dan gardu. Di areal seluas enam are, kawasan pergudangan PLN, hingga membuat panik seluruh petugas, pengawas gudang, dan masyarakat sekitar. Belasan unit pemadam kebakaran pun datang silih berganti, usaha untuk memadamkan api dari segala arah. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran berlangsung sejak pukul 5 sore hari. Diduga, kebakaran ini terjadi akibat kelalaian dari petugas gudang yang membakar sampah berdekatan dengan material kabel yang tersimpan di gudang terbuka PLN tersebut. Keredakan belum ada kabel terbakar. Kabel terbakar? Iya, kabel itu yang besar dulu. Itu kelupas. Sekitar jam berapa nih, Kibu Hajar? Bukan, ada kabel terbakar sampah rupanya tadi. Hah? Orang bakar sampah? Kabel terbakar sampah, ada angin. Sudah, sudah terkabel lah samber. Sudah, gulungan kabel ini terbakar. Sekitar jam berapa? Tadi saya keluar jam tengah lima, tengah setengah, jam 4, jam 5, setengah lima. Api sulit untuk dipadamkan, karena material yang terbakar merupakan gulungan kabel dengan lapisan karet. Bahkan, tidak hanya petugas damkar, Warga sekitar pun berjibaku melakukan tindakan pemadaman api, menggunakan peralatan yang ada. Warga pun turut panik, karena dikhawatirkan api akan merembet kekomplek pemukiman warga yang bersegelahan dengan lokasi ke Mataram. Dari Mataram, Busa Tenggara Barat, Tim Leputan, GED TV. Terima kasih telah menonton!